Intro Hai semua, salam sejahtera Malaysia Pada akhirnya, Dr. Mahadir dan Anwar Ibrahim yang dilihat isu mereka berkenaan dengan kenyataan Perdana Menteri sebelum ini bahawa Tun Mahadir pernah mengawal kekayaan bersama kroninya semasa beliau mempunyai kuasa pendek kata, Dr. Mahadir pernah menyalahgunakan kuasa akhirnya, satu berita sesulan yang amat mengejutkan Anwar akan berdepan Dr. Mahadir di mahkamah Artikel ini dari Malaysia Kini diterbitkan pada April 17 20.23 jam 8.20.22 malam Dr. Mahadir Muhammad akan meneruskan tindakan undang-undang terhadap Perdana Menteri Anwar Ibrahim berhubung dakwaan menuduh bekas Perdana Menteri itu mengumpul kekayaan pribadi semasa berkuasa Tun Mahadir telah mengarahkan kami untuk meneruskan tindakan di mahkamah ini membuktikan bahwa Anwar tidak memohon maaf atau menarik balik kenyataannya bagi Tun, ia adalah pembohongan oleh Perdana Menteri kata Peguam Mahadir Muhammad Rafiq Rashid Ali dalam mesej teks kepada Malaysia Kini Surat bertarik 17 April dan dihantar Peguam Anwar Alif Benhamin Suhaimi menyatakan Anwar menafikan semua dakwaan Mahadir untuk makluman kami telah diarahkan oleh anak guam kami untuk menafikan semua dakwaan dan kandungan dalam surat Anda dalam hal ini anak guam kami bersedia untuk menjawab sebarang dakwaan jika ada di mahkamah dan bukan melalui surat menyurat jika anak guam Anda mahu meneruskan tindakan undang-undang kata surat itu Mahadir menghantar surat tuntutan kepada Anwar pada 27 Mac menuntut pengurusi Pakatan Harapan untuk menarik balik dakwaan yang dibuat semasa ucapan dasar pada Kongres Nasional Khas PKR 2023 pada 18 Mac sekiranya Anwar gagal menjawab surat itu Mahadir berkata dia akan meneruskan tindakan undang-undang tarik akhir Anwar untuk menjawab surat undang-undang Mahadir ialah 3 April tetapi ia ditangguhkan selepas pegawai Anwar meminta dilanjutkan Anwar tidak menyebut nama Mahadir tetapi merujuk tempoh pemerintahnya dengan berkata ada orang sekarang setelah 22 tahun campur 22 bulan jadi berkuasa sekarang mengeluh Melayu hilang segala-galanya hilang harta hilang saham bagaimana saja hilang kalau kamu bolot untuk keluarga dan anak-anak kamu bagi saya ini satu kenyataan yang amat pedas sekarang bila hilang kuasa bicara soal rakyat jangan perbodohkan rakyat rakyat harus bangkit mempertahankan hak mereka kumpulkan tonton tansri-tansri tauke-tauke besar berapa kerab orang sekarang berencana untuk mengugat dan menggunakan sentimen kaum mengajak orang-orang Melayu membenci kepada kaum-kaum lain dan menyatakan kuasa hilang dakwa Anwar Ibrahim Perdana Menteri Mahadir mendakwa ini adalah rujukan yang jelas kepadanya kerana laporan media mengenai ucapan itu menyebut namanya pada 7 April Anwar berkata dia tidak ragu-ragu untuk memberikan bukti kepada Mahadir untuk menyokong dakwaannya saya tak nak gaduh dia minta bukti saya bagi bukti no problem kata Anwar semasa sesi dialog bersama pelajar UITM pada majlis yang sama Anwar juga telah membidas Mahadir dengan menyatakan bahwa walaupun takbir urus Mahadir mempunyai kekuatan dia juga telah menyebabkan banyak kerosakan ini satu isu yang panas dan pada akhirnya Anwar akan berdepan dokter Mahadir di mahkamah terus kami bersama di dalam channel ini untuk info padu info hangat jangan lupa tekan butang like share dan subscribe hai semua salam sejahtera Malaysia selamat datang ke channel Fels Lifestyle kembali lagi dalam channel ini dengan satu lagi isu yang panas baru-baru ini kita dikejutkan dengan kenyataan Perdana Menteri Datuk Seri Amra Ibrahim berkaitan dengan kenyataan beliau yang menyatakan Mahadir Muhammad bekas Perdana Menteri pernah menyalahgunakan kuasa beliau dan mengaut kekayaan untuk diri dan kroninya serta keluarganya dan pada akhirnya bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahadir yang juga bekas ahli Parlimen Langkawi tersebut telah membuat satu kejutan dengan ingin mengenakan tindakan undang-undang terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Amra Ibrahim disebabkan kenyataan yang dilakukan oleh Perdana Menteri yang juga adalah pengerusi Pakatan Harapan kenyataan tersebut adalah fitnah dan pada akhirnya Mahadir Muhammad melalui entry terkini Facebook yang paling terkini dalam satu entry terbaru Dr. Mahadir bin Muhammad Cari gadu itu adalah kenyataan paling atas Cari gadu nomor satu hari ini hari terakhir untuk Datuk Seri Amra Ibrahim dan peguamnya menjawab surat dari peguam saya yang memintanya untuk menarik balik fitnah dan meminta maaf kerana menuduh saya menyalah guna kuasa untuk memperkaya keluarga oke baik saudara-saudara tuan-tuan dan bapak sebelum saya meneruskan isu yang benar-benar panas ini saya meminta sebaik anda untuk bantu channel ini dengan menekan butang like anda juga boleh share video ini kepada seluruh pelusuk Malaysia dan tekan butang subscribe persoalan yang bermain di fikiran saya tuan-tuan dan bapak persoalan yang bermain di fikiran saya kalau benar apa yang dinyatakan oleh Datuk Seri Amra Ibrahim sebab sebelum ini Perdana Menteri pernah membuat kenyataan membalas kenyataan Dr. Mahadir bahwa beliau akan bagi bukti Mahadir mau bukti saya akan bagi bukti demikian menurut kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi persoalannya kalau benar apa yang dinyatakan oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim apakah pula nasib Dr. Mahadir kita teruskan dengan kenyataan dari Dr. Mahadir nomor dua jika tidak saya telah arah peguam saya untuk teruskan tindakan undang-undang tersebut selain itu saya juga diberitahu bahwa Anwar setelah peguam saya keluar surat meminta dia menarik balik fitnahnya ketika berdialog dengan pelajar-pelajar universiti telah berkata bahwa dia tidak mahu bergaduh dengan saya ini agak pelik dia fitnah saya bermacam-macam selama berpuluh tahun masa itu pun bila minta tunjuk bukti tak ada satu pun bukti yang ditunjuk walaupun dengar cerita ada berkotak-kotak bukti dalam simpanannya saya tidak ambil tindakan kerana saya anggap ianya perbuatan seorang yang terdesak kerana terlampau mahu jadi Perdana Menteri yang keenam tetapi hari ini apabila dia dah jadi Perdana Menteri dia masih teruskan fitnah jadi saya minta tarik balik dan jika tidak saya ambil tindakan undang-undang itulah yang saya lakukan jadi siapa yang cari gaduh Dr. Mahathir B. Muhammad 17 April 2023 akhirnya Dr. Mahathir membuat sebuah kejutan besar membuat sebuah kenyataan yang amat mengejutkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tapi persoalan yang bermain di fikiran ramai orang yang belum terjawab sehingga hari ini adakah yang dinyatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim itu benar dan siap Perdana Menteri mengaku bahawa ada bukti ada bukti bahawa kenyataannya yang menunjukkan bahawa Dr. Mahathir pernah menyalahgunakan kuasa dan mengaut kekayaan semasa menjadi pemimpin sebelum ini jadi ini pasti menjadi satu berita yang hangat satu kejutan besar kepada Dr. Mahathir dan juga sekaligus kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim adakah dengan ini Mahathir dapat buktikan Anwar bersalah ataupun sebaliknya Anwar yang dapat membuktikan Mahathir yang bersalah ini menjadi persoalan ramai orang jadi apa komen Anda tuan-tuan dan bapak-puan terus kamu sama di dalam channel ini info padu info hangat disediakan di dalam channel ini jangan lupa tekan butang like share dan subscribe